Intro 7 Tumbuhan Pemakan Serangga Tumbuhan memang kerap kali membuat lingkungan sejuk ya guys Apalagi dengan keindahan dan kecantikannya yang membuat banyak orang menjadikan hiasan rumah ataupun kantong Tumbuhan umumnya hanya perlu diberi pupuk, air, dan disinan matahari ya guys Tapi percayakah kalian kalau ada tumbuhan yang memakan daging? Iya daging, tapi bukan daging hewan seperti kalian yang bayangkan ya guys Melainkan daging serangga Wah serem banget ya guys, penasaran? Yuk langsung simak pulasan berikut ini Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang dan menyajikan video-video menarik untuk kalian Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi dan tak ketinggalan video terbaru kami Sarasenia Sarasenia adalah tumbuhan karnivora pemakan daging serangga Bentuk tumbuhan yang satu ini mempunyai corong panjang dengan kelopak berwarna merah di bagian atasnya Bentuknya mirip seperti terompet Kamu bisa menemukan Sarasenia di Amerika Serikat atau Kanada bagian Tenggara Umumnya hidup di habitat pinggir sungai Tanaman ini suka banget sama cahaya matahari Mangkanya tanaman ini sampai diculuki pemuja matahari Tetapi lebih suka di lingkungan yang miskin akan nutrisi Jadinya Sarasenia melahap serangga untuk mengganti nutrisinya Cara Sarasenia untuk menarik perhatian mangsanya Yaitu nektar tanaman ini mengeluarkan aroma yang sangat harum Serangga yang berada di dekatnya akan terpancing untuk menghampiri aroma tersebut Sementara itu, terdapat cairan yang berada di tepi-tepi kelopak Sarasenia Untuk membuat serangga terpleset dan jatuh ke dalam corong tumbuhan ini Sarasenia merupakan tanaman insektifora yang pasif Walaupun begitu, jangan harap serangga yang menghampirinya dapat melawaskan diri Serangga yang terjebak di dalam trompet lambat laun akan mati Lalu dicerna oleh enzim yang berada pada bagian bawah corong Dinding-dinding corong sangat licin Sehingga tidak memungkinkan bagi si serangga untuk keluar melarikan diri Kincir air Beberapa dari tumbuhan pemakan serangga lainnya yang satu ini hidup di dalam air Aldrovanda vesiculosa atau disebut kincir air sudah muncul sejak 72-66 juta tahun yang lalu Di masa kreta Zeus akhir, pertama kali ditemukan oleh Julisi Aldrovandi pada abad ke-15 dan sempat menjadi koleksi botanical garden of Bologna, Italia Kincir air hidup di perairan air tawar dengan suhu rata-rata 25 derajat celcius Memiliki panjang sekitar 1,5-20 cm Tanaman ini tidak hanya suka membangsa serangga, dia juga suka membangsa ikan loh Setiap ulir tanaman kincir air, terdapat daun perangkap transparan yang berguna dalam menangkap mangsa Berupa ikan kecil dan serangga air Cara penjebakan mangsa yang dilakukan tanaman kincir air Dengan membuka daun penjebak dan akan menutup saat ada ikan kecil atau serangga air masuk Tanaman kincir air mendapatkan unsur hara melalui sari tubuh ikan kecil dan serangga air Tanaman kincir air tetap melakukan fotosintesis untuk memproduksi energi sendiri Kantong Semar Kantong Semar atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai pitcher plant Merupakan tanaman yang tersebar di negara-negara tropis dunia Dan termasuk tumbuhan karnivora Kantong Semar memiliki bentuk kantong dengan tutup di atasnya Kantong Semar hidup di tanah yang sedikit unsur hara dan lembab Karena lingkungan yang miskin akan nutrisi Inilah yang membuat tanaman ini berevolusi untuk mengkonsumsi serangga yang banyak Protein dan asam nukleat yang dikandung serangga akan menyuplai zat nutrisi tanaman kantong Semar Jika dicerna oleh tanaman ini Tanaman satu ini menarik perhatian serangga dengan bau manis yang dikeluarkannya Namun ketika serangga hidup di atas mulutnya Mereka akan terjebak masuk ke dalam dan akhirnya mati Tanaman ini juga menghasilkan cairan khusus di dasar kantong Yang mengandung si tines yang memiliki kemampuan untuk mencerna kerangka keras dan daging serangga Jadinya tanaman ini kadang tak hanya serangga yang dilahap Melainkan juga melahap tikus, kelelawar, dan kata Butterwort Butterwort yang dikenal dengan nama ilmiah pinguishula termasuk tumbuhan pemakan serangga Dengan tampilan yang unik dan cantik Daun-daunnya berwarna hijau segar dan bersusun-susun seperti kelopak bunga yang sedang mereka Butterwort banyak tersebar di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Utara Berbeda dengan tanaman insektivora lain Butterwort menjebak mangsanya dengan kecantikannya Dan daun yang terlihat basah yang sering dikira serangga-serangga itu air Permukaan basah Butterwort bukanlah air Melainkan zat lengket yang sangat kuat Sehingga serangga yang hingga tidak akan bisa kabur Serangga akan mulai berjuang melepaskan diri Memicu lebih banyak cairan yang keluar dan membungkus serangga tersebut dengan lendia Serangga pun lama kelamaan masih dan siap untuk dimangsa Wah tanaman ini cantik-cantik mematikan ya guys Venus Flytrap Venus Flytrap memiliki nama ilmiah Deonia meskipula Bentuknya seperti capit yang ada gigi di pinggir capit tersebut Venus Flytrap berasal dari daerah kecil di Carolina Utara dan Selatan Venus Flytrap biasanya hidup di daerah berlumut yang lembab Panjang tangkainya mencapai 20-30 cm dan daun capitnya berukuran 8-15 cm Warnanya hijau tapi di dalam daun capitnya berwarna merah Tumbuhan ini tergolong insektifora aktif karena dapat menggerakkan capitnya untuk memakan serangga Di dalam daun capit yang berwarna merah menghasilkan nektar manis dan berbau sedap untuk menarik serangga masuk Capitnya sensitif pada sentuhan kurang lebih setengah hingga 1-2 capit akan menutup dan bisa menangkap serangga Jika sudah tertangkap serangga akan mati dengan getah merah yang dihasilkan oleh kelenjar pada perangkap tersebut Serangga yang biasanya dimakan lalat, laba-laba, jangkrik, nyamuk hingga semut atau serangga kecil lainnya Venus Flytrap akan menyerap kandungan nevrogen dari mangsanya Sehingga mangsanya akan berubah seperti bumi dan dilepaskan setelah tubuhan ini merasa kenyang Serem banget ya guys Rory Dula Ada pula tanaman pemakan serangga asal Afrika Selatan yang sangat licik sekaligus jerik yaitu Rory Dula Menurut Carnivores Land Nursery, Rodicula sebenarnya tak bisa mencerna serangga Sebab Rodicula memiliki rambut-rambut yang lengket sehingga mempermudah dalam memikat serangga untuk hingga dan terjebak Nah uniknya serangga yang sudah terjebak adalah makanan dari serangga lain Serangga ini bernama Pameridea Rory Dulai Kedua makhluk ini memang saling menguntungkan Dengan kata lain serangga dan tanaman melakukan simbiosis mutualisme Sebab serangga Pameridea Rory Dulai akan memberikan nutrisi tambahan bagi tanaman ini Tak hanya itu Rory Dula juga akan mendapatkan hasil ekspresi dari serangga Jadi Rory Dula ini menangkap serangga hanya untuk diberikan hewan lain guys Wah baik banget ya tumbuhan satu ini Lili Cobra Tanaman satu ini bukan bunga lili yang indah itu ya guys Melainkan tanaman insektivora Lili cobra atau dalam bahasa latin disebut Darlingtonia californica Merupakan tumbuhan carnivora yang hidup di kawasan Oregon dan California bagian utara Lili cobra biasanya tumbuh dan dapat ditemukan di daerah rawa-rawa Daun lili cobra memiliki bentuk seperti ular cobra Bulat dan membentuk rongga yang kosok Dengan lubang yang terletak di bawah rongga tersebut dengan ujung daun yang terbelah dua seperti tarik Rongga tersebut sebenarnya adalah jebakan yang digunakan oleh lili cobra untuk menjebak mengesanya Dan cara menarik perhatian mengesanya dengan aroma yang harum yang berasal dari rongga tersebut Kemudian serangga akan memanjat daun yang menyerupai lidah ular tersebut Dan masuk ke dalam rongga tumbuhan ini Sekali masuk serangga tidak mungkin keluar lagi dan lili cobra akan mencernaknya Ngeri-ngeri sedap ya guys Hehehe Nah itulah tujuh tanaman pemakan serangga Sebagian besar tanaman serangga dapat dipelihara loh guys Lumayan kan bisa mengurangi populasi nyamuk atau lalat di rumah kalian Hehehe Sekian video kali ini Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys